TPA Sampah ya dalam sehari itu kita masukkan ke TPA Yang berasal dari yang tadi itu yang sekian rumah tangga 9 dari 23 desa dan 32 desa yang mempunyai armada itu Karena yang 32 desa itu juga membuang sampah di TPA Kalau dari LHK tindakan kita cukup menenalisis Sekarang pola yang kita lakukan adalah melakukan pemilahan sampah namanya Dari asal kemudian kita lakukan ke depo Di depo, kemudian juga ada di timba kedit itu Di TPA, di Ijo Balit itu ada tempat pemilahan sampah Pemilahan sampah yang bisa dijadikan kuku Jadi sebelum dibuang ke TPA Jadi mekanisme yang kita lakukan adalah Makanya selalu kita menghimpu Masyarakat sebelum membuang sampah di jalan Ditenuarkan sampah di pinggir jalan sebelum dianggut itu Mestinya sudah diitilah Sehingga yang dibuang ke TPA itu sudah dalam bentuk residu Nah kita mampu saat ini memilah itu Pasti sekitar 10 sampai 10 sampai 12 ton Dalam usaha haria yang bisa dimasukkan ke TPA Ke tempat pemilahan sampah itu Jadi diitilah sampahnya diambil Kemudian yang bisa dijadikan kuku Ada juga yang bisa dibuat jadi Di peneranak magot Nah yang bisa dipilih-pilih Jadi pupukkan itu sangat Sudah luar biasa Ini bisa nanti Memproduksi untuk pupuk organik Berarti itu sudah ada hasilnya Oh iya ada hasilnya Kita bisa menghasilkan dalam Sembulan itu Ya 4-5 ton Pupuk organik Kemudian dijual kepada masyarakat Yang membutuhkan Nanti itu sebagai sebuah pendapatan daerah Harapan kita kepada masyarakat adalah Sampah ini kan perlu dikelola Artinya bahwa Pertama mari kita biasakan Untuk membuang sampah pada tempat Tidak membuang ke sembarangan tempat Yang kedua Mari jadikan sampah ini juga Sebagai nilai ekonomi Jadi bila kita lakukan pemilahan Sebelum dibuang Sehingga nanti Yang diangkut oleh Armada-armada kebersihan itu adalah Yang sudah residunya Sehingga yang lain-lain ini Seperti sampah plastik dan lain sebagainya Itu bisa dibuat Dan bisa dijadikan nilai ekonomi Bagi masyarakat Terima kasih